Intro 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 Dr. Ayo Aduh Yang terakhir Bapak bilang kan kalau suami itu boleh menikahi lebih dari satu 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 Pada kenyataannya Itu biasanya jarang ada keadilan Kalau sudah terjadi yang namanya poligami Biasanya si suami itu lebih pembina ke istrimunya Sedangkan di saatnya sudah sekarat urmau Kembalilah kan Kedua Kedua ya Kedua ya Pak Itu kan saya senang banget ya yang namanya ustad-ustad kalau di istri Tapi hati saya itu Jadi gak suka Ketika saya mendengar ustad tersebut berpoligami Karena kenapa? Ustad itu berpoligami Istrinya itu Yang kedua itu Lebih sangit dari yang pertama Coba kalau misalnya ustad itu berpoligami dengan nenek-nenek Yuduh Saya selamat menunggu Yang namanya poligami Tapi tidak payah yang namanya poligami Saya itu kayaknya ya Allah jangan sampai Jangan kan merasa kan Dengar aja saya Soalnya Masya Allah Kayaknya sedikit banget Itu Pak ustad Makasih ya sejawabannya Ya lu potongan Ya Terjadi poligami itu Atau tidak ingin di poligami Maka yang paling utama dilakukan introspeksi Kalau bahasa esoknya Lu kurang apa sama gua Lu kurang apa sama lu Ya kan Semua gua layangin Paknya tinggal pake Hidup setiap hari gua pasti senyum Mau tidur kapan ngajakin gua mau Mama ya begitu kan Dia kan gak akan pernah melakukan Berpilih pada lapan Tidak pernah Saya kan ini lakain juga Bu ya Artinya Kalau kita di rumah Tidak ada kenyamanan Nyampe di permutin Pagi permut Mau makan gak ada apa-apa Makan ya Bini Marah-marah Bu Bocah gomelin gitu kan Lah emang kita di luar Udah pengat dengan pekerjaan Nyampe di rumah Bukan sakinah yang kita dapatkan Enak kali ya Kalau gua cari lagi nih Nah akan timbul begitu Jadi laki-laki itu Bu Gak akan pernah poligami Kalau dia sudah sakinah Di dalam rumah tangyari Gak akan pernah Dan itu biasanya Bersumber dari istri Yang tidak solek Maka ciptakan ibu ini Menjadi istri yang solek Gak akan pernah Gak akan pernah Gak akan pernah terjadi Karena kita merasa Si suami itu merasa Ada sesuatu yang tidak membuat Biasa kina Atau poin-poin sakinah tadi Terus udah saya membaharkan Coba gitu terang Tidak akan pernah terjadi Walaupun terkadang Saya-sailah Saya pribadi Tidak ada istri yang tidak sempurna Pasti punya kekurangan Terbersih sedikit Tapi kan Saya kan jawab sendiri Belum tentu yang mau dapat baru Lebih baik dari ini Ya kan Belum tentu Ini menjadi manusia Tentang keberisahan kita Saya pernah Ada guru saya Ada guru saya Istrinya Istrinya Sakit seteruk Sakit jantung Sakit jantung Sakitnya udah Lebih dari 4 tahun Jadi 4 tahun Ya kan Akhirnya 10 Akhirnya 10 Itu 1 tahun Ya kan Kemudian juga pindah Kemudian sampai lebih dari 15 tahun Gak akan dipakai melatihnya Bagaimana perintah Orang jadi Ugi 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 Laku Begitu kan Ya kan 15 tahun Suami ibu di rumah Kalau dia gak makai-makai ibu Berapa lama itu kuatnya Berapa lama itu Berapa lama itu Suami kuat tahan Gak pernah makai ibu Jangan sampai Dia tuh makai orang lain Gara-gara kita tidak bisa Memuaskan dia Coba baik Ketika orang ini Guru saya pergi Jauh Naik pesawat Sampai lebih dari sepanjang Sepanjang pesawat itu Ujian ceritanya sama saya Akhirnya kata orangnya Heh Lu ku dekatmu Gitu ya Coba lu tawarin Kawin lagi Mau bukan Nih Ngomongnya gimana Lu ya Ngomongnya gimana ya Maksudnya lu kesian ibu Kan tau sendiri ibu Ibu tau semua Kalau laki-laki tidak Tidak lagi mengeluarkan Spermanya Apa yang akan terjadi Prostat kan Iya prostat Ibu mau punya lakinya prostat Kan ditudah dininya Nome Terus lakini apa Orang suka Apa Dia namanya kebahagiaan Gak Gak Gitu kan Akhirnya ketika itu Seberanikan diri Menawarkan diri Ya Allah Ya kan Guru mohon maaf ya Guru saya Cuma kesian doang Ini ada yang ngawati Abis bu Kalau dia Orang sole Gak akan pernah onani Gak akan pernah Karena onani Itu Dusa besar Jadi Udah Kaga pernah dipakai Punyanya Udah Kaga pernah onani Bu ya Gimana agak prostat Ini orang Kan gitu Ya jadi Bahtu kan Akhirnya ibu sekalian Kata Jawabannya apa Abis begini Katanya Kalau anak Nikah lagi Gak mungkin Anak nyari Nenemen doyok Yang ada aja doyok Maksud Kau nyariin doyok lagi Boleh tambah Dua doyoknya Begitu kan Begitu kan Ya kan Yang ada di rumah Udah doyok Eh nikah sama yang apa Doyok enak Bukan tambah enak Bukan tambah enak Emang adik tua Nah adik tua Sini mah cakep semua Gitu kan Nah terus Kalo anak Ambil yang muda Katanya Lah anaknya kuat Atau kan gak ngelayani Nah gitu Ya kan Terus juga Yang namanya Dia nikah Yang muda Maksudnya punya anak Kalo sekarang Usia anak Nung Udah 65 tahun Kauin punya anak Gerojol Biasa kelima tahun Yang ngelayani Yang ngelayani Yang ngelayani Yang ngelayani Yang ngelayani Terungaji ya kan Lakinya gitu Nah seperti itu Begitu Artinya Belum tentu Ini menjadi solusi Belum tentu Kalo selama Kita tau nih Suami nih Istri punya kekurangan Tapi kita tau Bahwa Tidak semua kekurangan Istri itu Ketika kita cari Kekurangan itu di luar sana Itu menjadi solusi terbaik Belum tentu Oh tangan dulu Terima kasih sahabat muslim Sudah setia bersama Channel youtube Ajinum Bismillahirrahmanirrahim Jangan lupa Untuk selalu Di subscribe ya Channel youtube Ajinum Semoga Yang menonton Like dan komennya Insyaallah Akan selalu mendapatkan Keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala